Jadi prosesnya sama seperti kita minum ubat ya Sudah masukkan aja ini Sudah Tidak pahit di mulut ya Ini hanya salah satu solusi ya Kalau kita tidak tahan terhadap rasa pahit Terima kasih telah menonton Halo pemirsa Jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso Oke kawan-kawan semuanya Dimanapun Anda berada Kali ini saya ingin sharing ya Sharing mengenai khasiat tanaman ubat Khususnya maoni Dan yang penting ini teman-teman Bagaimana cara mengonsumsi buah maoni Biar tidak pahit Nah ini problem yang diadakan oleh kita semua Saya buka disini Mau saya carikan solusinya Oke teman-teman Buah maoni memang dikenal dengan rasa pahitnya ya Tapi taukah Anda bahwa Di balik rasa pahit ini Khasiatnya luar biasa Di sana saya secara garis besar aja ya Mahoni bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita Kemudian maoni juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit untuk terapi Dan yang penting maoni ada di sekitar kita dan mudah sekali didapatkan Contohnya ini teman-teman Ini buah maoni yang masih utuh ya Barusan tadi hunting saya nyari buah maoni Di pinggir jalan dekat rumah saya Kemudian ini yang sudah bukaan seperti ini Seperti ini Ini yang sudah dibuka dari Ini kulitnya yang sudah dibuka ya Seperti ini Nanti juga sedikit saya kasih insert ya Atau saya kasih gambaran ketika saya metek buah maoni dari pohonnya Biar teman-teman juga tau gambarannya pohon maoni itu seperti apa Bagi yang belum tau ya Oke kawan-kawan semuanya Fokusnya pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya Bagaimana cara mengatasi Agar kita bisa tetap mengkonsumsi buah maoni Tanpa kita terasa rasa pahitnya Terlalu teman-teman ketahui ya Kalau kita mengupas buah maoni seperti ini Kita kupas begini ya Ini seperti ini ya Kita kupas di dalamnya ini Jadi ini yang dibuang teman-teman Cuma disini ada kacangnya ya Seperti mirip-mirip kuaci ya Kalau kita makan kuaci seperti ini mirip kuaci Kita kupas begini teman-teman Ini tangan kita aja Kalau habis ngupas begini Ini kalau kita jilat ya Itu akan pahit Tapi kalau dicuci dengan sabun Tentu saja enggak Seperti ini teman-teman Nah ini Seperti ini Ini patah ini ya Ada teman yang konsumsi ini Dan saya sebelum saya punya cara ini Ini langsung kita potong-potong ya Kita potong kita Telan dengan air putih Kalau kita kunyah di mulut Sebenarnya itu Kalau kita tahan Itu luar biasa bagus Teman saya ada yang sanggup Melawan rasa pahit itu Karena nanti di mulut ini Ini akan bercampur dengan air liur kita Dan disitu proses kimia yang luar biasa Yang nanti akan lebih cepat penyerapan Dan mengobati berbagai macam penyakit yang ada di tubuh kita Karena salah satu fungsinya ini akan mengeluarkan semua racun ya Semua racun dalam tubuh kita itu akan dikeluarkan dengan rasa pahit ini Yang nanti akan dibuang melalui vases Melalui urin kita Oke kembali ke cara konsumsi ya Cara konsumsi versi saya Ini saya menggunakan kapsul teman-teman Jadi ini seperti ini ya Ini Mungkin saya contohkan lagi Satu lagi ya Saya buka ya Ini Jadi utuhnya seperti ini teman-teman Kalau utuhnya masih Satu biji Satu buah ini ya Satu buah ini terdiri dari Puluhan ya mungkin ya Puluhan Puluhan Isinya Nah ini kita buka aja disini Kita buka ini ya Oke Kita buka Ada yang langsung dikunyah Ada yang ditelan dengan menggunakan air putih Nah nanti berbagai pengalaman Saya sampaikan juga ya Kawan-kawan saya yang langsung punya pengalaman ini Karena sebelumnya saya juga melakukan riset kecil-kecil Saya share informasi ini di Facebook Saya update status Ini ternyata luar biasa Komentarnya Banyak orang yang sudah Menggunakan ini sejak Bertahun-tahun yang lalu Ini Utuhnya seperti ini ya Kalau kita buka ya Ini dibuang Yang kita manfaatkan cuma isinya ini Seperti kuaci Ini lebarnya ya sekitar Panjangnya sekitar 2 cm-an ya 2 cm-an Kalau lebarnya kurang dari 1 cm ya 1 cm itu lebarnya Kemudian panjangnya 2 cm-an Ya segini nih Nah Kemudian saya menggunakan piring teman-teman Piring yang bersih Kemudian juga sendok ya Nah ini kita taruh dulu disini Lalu saya sediakan 1 kapsul Nah kapsul ini saya beli di online shop teman-teman Teman-teman bisa cari di online shop Beli kapsul kosong ya Ini isinya 1000 Dan harganya Murah terjangkau kok Ini kemarin sekitar berapa ya Sama ongirnya ya Sekitar 60-an berapa itu ya Sudah isinya 1000 ya Nah ini kita buka dulu ya Ini masih tutupan teman-teman Kapsulnya berlakunya masih lama ini Sampai 2024 ya Artinya masih panjang ini kita Edinya ya Oke Ini ya kapsul kosong seperti ini Saya ambil 1 Lalu kita buka ya Nah kita buka seperti ini Lalu kita haluskan teman-teman Ini yang Yang Bici mau ini ya saya kupas tadi Usahakan tangannya Dicuci dulu ya Biar bersih Tadi saya sudah cuci tangan Sudah pakai sabun Nah ini Kita Menggunakan sendok begini ya Kita haluskan Kenapa saya Tidak mengelang-elangsung ya Seperti beberapa teman yang lainnya Saya punya logika sendiri teman-teman Karena di dalam Apa Kita itu kan Manusia bukan Ayam ya Kalau ayam kan punya tembolok Yang berfungsi untuk Menghaluskan Semua makanan yang masuk Makanya kalau Ayam itu makan jagung muduh pun Nanti juga keluarnya sudah halus Tapi kalau perut kita Itu tidak ada yang menghaluskan itu Maka cara menghaluskannya Kita diberikan Alat oleh Tuhan yang namanya Gigi untuk menggunyah Sementara kalau kita punya Pahitnya minta ampun itu Jarang yang tahan Tapi teman saya ada juga yang tahan Sepanjang itu jamu Dia tahan Menggunanya Nah Setelah ini ya Begini ya Lalu kita masukkan Kita masukkan ya Di dalam kapsul Ini kita masukkan Jadi sebaiknya Kalau menurut saya Setelah kita mengkonsumsi Kita Memasukkan ini Kenapa tidak kita langsung Apa Memasukkan ini dalam jumlah banyak Karena Saya khawatir juga teman-teman Nanti faktor Jamur ya Jamur dan bakterinya Karena kita Tidak bisa mengawetkan Kecuali kalau Sudah di open ya Oke ya Kalau sudah dimasukkan Begini Sudah dimasukkan Begini teman-teman Lalu Kita tutup kembali Dengan kapsul Nah kapsul ini Teman-teman Iya Seperti ini Kapsul ini Nanti begitu kita telan Di dalam Perut kita Ini nanti Nanti akan hancur Di perut kita Jadi Kita tidak akan Merasakan pahit Di mulut Maupun di tegorokan Terutama Bagi teman-teman Yang tidak tahan Dengan rasa pahit Kemudian Keuntungan yang lainnya Dengan kapsul ini Misalkan kita mau pergi Sehari dua hari Kita bisa bawa ini Nanti di Di tempat Kita berpergian Kita bisa haluskan sebentar Masukkan kapsul Langsung ditelan Kalau Untuk satu bulan Berhari-hari Saya tidak Rekomendasikan Teman-teman Karena Khawatirnya Nanti diperjamur Itu loh Kecuali di open Dan diproses Lebih lanjut Nah ini Yang teknik itu Saya tidak tahu Ya Tidak paham Dan Saya pernah ngobrol-ngobrol Dengan Apa Seorang Hirbalis Bahwa sebenarnya Tanaman ubat Yang Diawetkan dalam Jangan waktu tertentu Itu tetap Nanti akan mengalami Penurunan kasehat Bahkan teman saya Yang air balis Itu kalau Dia Punya Keluang di perut Atau punya Keluang apa Itu Kunyit Kemudian Ada temunyir Temunyir Langsung dikupas Mentah Langsung dimakan Suci Langsung dimakan Oke Seperti ini ya Sudah kita masukkan kapsul Lalu Kita memerlukan yang namanya Air putih Seperti ini Jadi Posisinya sama Seperti kita minum ubat Sudah Tidak pahit di mulut Ini Hanya Salah satu solusi Kalau kita tidak tahan Terhadap Rasa pahit Oke teman-teman Kembali ke informasi Mengenai Bici Mahoni Tadi Sebagaimana Saya sampaikan Bahwa saya melakukan Riset kecil-kecilan Cukup lama Ingin tahu tentang informasi Bici Mahoni ini Terutama saya melakukan Menggali informasi Dari teman-teman Pemakai Yang langsung Menggunakan Bici Mahoni ini Untuk merawat Kesehatan tubuh kita Bici Mahoni Itu mengandung Tiga unsur Yang terpenting Yaitu Flavonoid Kemudian Saponin Dan Alkoloid Nah Informasi ini Sama persis juga Yang disampaikan oleh Salah satu Channel ya Di Youtube Yang namanya Channel Dr. Veri TV Dia juga sama Menyampaikan bahwa Di dalam Bici Mahoni Ada tiga kandungan Unsur penting Yang sangat bermanfaat Bagi tubuh kita Bisa Mengobati Diabetes Atau Kandungan gula Yang tinggi Pada seorang pasien Diabetes Kemudian Mengurangi Pemak darah Kemudian Mencegah obesitas Atau kegemuan Kemudian Meningkatkan Ketahanan tubuh Atau daya tahan tubuh Pemenasa sindung di muka Kemudian Mencegah Agregasi Trembusit darah Kemudian Juga teman-teman Yang punya Kecendurungan asma Ini bisa Mengobati Atau mencegah Penyakit asma Kemudian Mengobati Disfungsi ereksi Bagi teman-teman Pria Yang merasa Agak berkuang Dengan konsumsi rutin Buah maohan ini Oh iya Untuk Dosisnya Teman-teman Saya Untuk sementara ini Cukup Dua biji Pagi satu Kemudian sore satu Dalam keadaan fit Saya cuma Konsumsi satu saja Pagi Sampai sarapan Saya konsumsi satu Kemudian Mencegah Kebukuan darah Kemudian yang penting Bagi kawan-kawan juga Yang mungkin punya problem Sulit tidur Atau insomnia Ini juga bisa Konsumsi ini Untuk membantu Teman-teman Agar mudah tertidur Kemudian Pijimahoni ini Juga bisa Mengatasi Hipertensi Teman-teman Jadi kawan-kawan Yang punya Apa Kecenderungan darah tinggi Dengan minim Minum Pijimahoni ini Secara rutin Mudah-mudahan Tensinya bisa Stabil Kemudian Bisa mencegah Penyakit Cardiofaskular Terugang Atritis Atritis resfena Dan Gangguan Cirkulasi darah Ini Kasiat yang Sudah banyak Diketahui orang Kemudian Memperkuat sistem Kebelang tubuh Teman-teman Jadi apalagi Di masa pandemi Seperti ini Kita perlu Untuk menyiapkan Fisi kita Agar Tidak mudah Diserang oleh Berbagai penyakit Terutama Virus Covid-19 Itu dengan Konsumsi Pijimahoni Bisa Kita punya Dayakan tubuh Yang cukup baik Kemudian Pijimahoni Juga bersifat Antibakteri Antiflamasi Antitumor Antikanker Dan Antivirus Dari Beberapa Referensi Yang saya Baca-baca Kemudian Saya tanya-tanya Ke teman-teman Dan yang paling Pokok saya Justru Membuat tegangan Banyak orang Di sekitar saya Yang Memanfaatkan Bijimahoni Untuk menjaga Kesehatan tubuhnya Salah satunya Di dekat saya Ada Pedagang angkringan Yang kebetulan Di sebelahnya Juga ada Pohon mahoni Dia tiap hari Konsumsi Satu biji Untuk menjaga Kesehatannya Kemudian Saya juga Punya kawan Yang katanya Dulu pernah sakit Luar biasa Bahkan Sudah Nyaris Kritis Dia konsumsi Tiap hari itu Tujuh biji Tujuh biji Ini dia konsumsi Dan Selama dua tahun Dia full konsumsi Biji maoni Sekarang Sehat Dan segar Bukar Tapi Bagi kawan-kawan Yang ragu Tentu saja Ini perlu Dikonsultasikan Ke dokter Juga ya Karena Kondisi fisik Kita Masing-masing Itu kan Berbeda ya Ada yang tahan Ada yang enggak Dan Jangan sampai Kemudian Malah justru Kontraproduktif Kita inginnya sembuh Tapi malah Memperparah Kadar Ternyata Biji maoni Ini juga Bagus Untuk terapi Bagi teman-teman Yang punya Keluhan Asam urat Jadi bagi yang Punya asam urat Dia konsumsi Empat biji Pagi dua Sore dua Dan dia mengaku Bahwa Asam uratnya Kemudian normal Dan dia Yang tadinya makan Ini itu Kambuh Ternyata setelah Rutin Konsumsi biji maoni Itu ternyata Tidak pernah Kambuh lagi Dan bisa makan Segala makanan Tapi yang penting juga Harus diimbangi Dengan pola hidup Yang sehat Teman-teman ya Kita konsumsi Herbal Kalau kita tidak Pola raga Kemudian Istirahat yang cukup Konsumsi air putih Yang banyak Karena Ini penting sekali Konsumsi air putih Ini juga untuk Mengimbangi Rasa pahit Ini biar nanti Lebih Bagus Kemudian Satu informasi lagi Bagi teman-teman Perempuan ya Banyak yang Punya Keluhan Kalau Menjelang menstruasi Itu Sakit perut Mereka Konsumsi Biji mau ini Pengakuan Dari teman Itu 2-3 hari Sebelum menstruasi Dia rutin Konsumsi Biji mau ini Dan Kemudian Tidak sakit lagi Nah Barangkali Pengalaman-pengalaman ini Bisa kita tularkan Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman Semuanya Bermanfaat Channel Youtubeku Saranoba Suarso Bikin kita Semua Sehat Dan Bahagia Dari Indonesia Sampai Mencanggap Semua Bahagia Semua Keluarga Semua Sehat Santosa Bersama Channel Saranoba Suarso Channel Youtubeku Saranoba Suarso Bikin kita Semua Sehat Dan Bahagia Dari Indonesia Sampai Mancana Gara Semua Bahagia Semua Keluarga Semua Sehat Santosa Bersama Oke Saya kira Itu saja Teman-teman Mudah-mudahan Informasi Bermanfaat Dan Jika Ada Hal Yang Perlu Kita Diskusikan Silahkan Tulis Di Kolom Komen Di Bawah Video Ini Mudah-mudahan Berguna Bagi Teman-teman Semuanya Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kita Jumpa Kembali Di Video-video Saya Yang Thank you